Karena emak gak punya kamar mandi, aku dan emak harus jalan jauh ke bawah, buat mandi dikali. Duh, rada susah nih jalannya. Takut merosot jatuh ke bawah. Nah, akhirnya sampai juga... Duh, rada risih nih. Seumur umur gak pernah mandi dikali gini. Sementara aku mandi, emak nuci. Emak juga harus ngisi air buat tetangganya. Nah, PR-nya nih bawa air segini berat ke atas. Lumayan berat airnya emak ya. Tiap hari sih emak bawain. Sampai ke atas. Sampai penuh. Licin, jatuh. Aduh, gue jatuh. Licin, berat banget. Airnya. Sebelum bawa air ke atas, emak ambil sayuran eceng dulu di sawah. Aku juga belum tahu apa itu eceng. Pertama kali gue masuk ke sawah nih. Semur hidup. Gak pernah. Gak pernah ke kamu. Gak pernah minyak ke sawah. Pertama kali gue minyak ke sawah. Pengalaman istimewa buat gue. Sama emak. Hmm, baru tahu juga nih yang namanya eceng. Eceeng buat masak di sayur. Buat makan sama emak. Bener-bener becek tanahnya. Aduh. Ah, licin banget. Biasanya emak ngumpulin eceng untuk dijual. Kadang dimakan sendiri. Bisa dilalap atau dioseng sama emak. Yang besi nih. Cicip ya, coba ya. Nggak ada rasa. Emak makanya ginian nih tiap hari. Ribet yah nyari eceng di sawah licin kayak gini. Waaaah. Gua gak bayangin kalo gua jatoh. Ini lumpur. Untung emak padernya kecil kalo gede kayak gua abis jatoh mulu. Meski ini sawah milik orang. Tapi emak gak harus bayar buat cari eceng di sini. Tapi kata emak. Jangan sampe merosak sawahnya. Maaf ya mak. Belum ahli cari jalan nih. Nyebut eceng juga. Kayaknya dari tadi gak bener deh. Nih. Jangan gua tarik sampah apa eceng nih dari tadi. So gua bingung. Bisa ini antara rumput sama eceng. Mak. Ini eceng. Apa sampah mak. Udah makin siang mataharinya juga udah tambah panas. Duh ngerasain juga beratnya perjuangan emak. Biasanya nih mak. Mentik bisa dijual mak. Bisa kalo masih muda. Kalo udah gini udah lupu. Oh di jual berapaan mak? Kalo mah di jual seikatnya begitu. Seikat gini. Ini cuman 400 juta. 400 doang mak. 400. Kalo bawah 30. Seikat gini. Oh sedikit. Mak bisa dapet sehari berapa kalo buat dijual mak. Cuman dapet seikat. Terus apa tuh. Ya ampun. Berarti kalo dijual emak cuma dapet 4.000 rupiah. Padahal cari satu iket aja lama. Terus kalo emak gak sempet nyari ini emak makan pake apa? Kalo gak sempet nyari aja gitu. Pake garam. Pake garam. Emak hidupin anak satu. Hidupin anak satu. Si kesawa kayak gini nyari duitnya. Sian emak. Kasihan. Cuman ditemannya sama Ujang. Untung emak memiliki anak berhati mulia. Meski terkadang cuma makan nasi pake garam. Tapi Ujang gak pernah ngeluh. Sekarang mau makan nangis. Ini anak berdoa wak. Karena di desa emak susah air. Emak setiap hari membawakan air untuk tetangganya. Pake dirijen kayak gini. Bismillah. Semoga bisa bawa airnya. Ya Allah. Gue gak bisa bayangin. Airnya berat banget. Ngelimbang padang. Buat diri aja susah banget. Ya Allah. Luar biasa. Beban yang aku pikul ini. Bukan main beratnya. Padahal emak biasanya harus dua atau tiga kali bolak-balik. Buat angkut air kayak gini. Gue capeknya pe. Sampai gue gak bisa nafas dari bawah ke atas. Airnya berat banget. Ya ampun. Sedih banget ngeliat emak begini ya. Bahwa beban seberat ini dan harus dilakukan tiap hari di usia emak. Bikin aku gak tega. Pantes aja. Emak cerita kalo kakinya sering sakit. Ah akhirnya sampai juga. Di mana Mak? Di sini Mak. Gak apa-apa Mak. Enggak sendiri Mak. Aduh kira-kira Mak dibayar berapa ya? Oh dikasih nasi Mak? Iya. Dituker sama air? Iya. Mak. Kasian banget cuma demi sepiring nasi sama ikan. Menjalin cedrum air. Ternyata emak gak dibayar uang. Tapi cuma dibayar sama nasi. Ya ampun. Sepiring nasi. Aku masih gak percaya. Mak bersyukur hari ini ditambah lauk. Biasanya emak benar-benar hanya dibayar dengan sepiring nasi. Gue gak tau apa Tuhan adil apa gak adil sama semua orang. Dan gue gak mau tau gue bayanginnya. Gue berapa hari. Gue baru sehari di sini dan gue rasain apa yang gue rasain. Dan gue baru sadar hidup tuh gak segapa yang mau gue bilang. Gak segapa yang gue jalani selama ini. Aku gak nyangka zaman gini masih ada kerjaan yang bukan dibayar dengan uang. Jadi masih sesebar tergitu. Gue udah nangis. Dan gue gak pernah mau nangis. Gue gak udah gue tahan. Dan sekarang gue nangis. Karena gue udah ngerasain capeknya ngangkatin air satu duduk. Oh, mbak, 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 mbak. Sebenarnya aku gak mau lagi netesin air mata. Karena aku gak enak sama emak. Aku gak mau, mbak, sedih. Gue gak mau ngeliat orang tua sampai nangis. Karena gue berasa orang tua, gue kalau nangis. Gue gak mau sampai orang tua, seorang ibu netesin air mata. Gue bingung jadi sesuap nasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.